Basic 17 Download upload highwell PLC Menggunakan modbus RS485RTU Nah disini saya menggunakan USB 2.485 Untuk PLC compact Untuk komunikasi 485 nya Itu ada di kanan bawah ya Disitu di terminal ada A plus dan B min Untuk di seri modular itu ada di bawah Di atasnya terminal power Itu ada A plus, B min dan grounding Nah untuk RS485RTU di highwell PLC Selain bisa untuk komunikasi ke antar slave Nah dia bisa juga untuk programming Bisa itu download, bisa itu upload Ataupun monitoring program Nah biasanya 485 ini digunakan Tak kalah kita lupa TCP IP dari CPU ini sendiri Biasa kita rubah-rubah Nah setelah sekian lama project Kita lupa IP ini telah kita rubah Nah ini bisa jadi solusi Untuk 485 Karena gampang untuk tracing nya ya Untuk tracing default nya itu lebih sedikit Dibanding TCP IP Nah untuk komunikasinya Diagram wearing nya itu A plus ke A plus ya Disini dan B min ke B min Disini setelah itu kita Tancapkan ke laptop atau PC kita Oke sekarang kita try Disini ada sampling sederhana Untuk programming highwell PLC Di highwell happy software Nah ini kita bisa PLC online ataupun kita klik PLC PLC online Nah disini kita menggunakan com ya Nah untuk menggunakan com kita pastikan dulu Untuk USB 485 nya sudah terinstall Kita di start Kita klik kanan Nah setelah itu kita ke device manager Nah disini ada com port ya Disini ini port Nah disini saya sudah terinstall ya USB serial CH340 Ini ada di com 5 Jika masih ada tanda seru Nah berarti kalian belum terinstall Silahkan install terlebih dahulu Jika sudah seperti ini berarti sudah sukses Kita close Ada di com 5 Nah kita pilih ini com 5 Nah ini untuk board rate nya Ini data format nya Ini standar ya Ini start address nya bisa kita setting juga Dimulai dari 1 sampai misalkan 10 Kita fin nih Maka akan mencari otomatis Nah jika tidak Ini sudah standar saya online Nah ini sudah terdetect ya PLC nya berarti kita exit Nah ini sudah berfungsi upload download nya Saya download kan Saya tidak save Nah ini saya download Nah download sukses ya Begitupun saya coba Test upload Saya upload Saya tidak save Nah upload sukses Ini saya coba klik Testar monitor Dan ini bisa ya Nah ini sudah bisa Oke selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba